Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kami lanjutkan Selati-selati tanpa perjabatan namanya Allah wabarakatuh Allah wabarakatuh Allah wabarakatuh Allah wabarakatuh Allah wabarakatuh Walillah wabarakatuh Alhamdulillah Hamdan athira Mayra mubarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allah wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Baik di waktu lama maupun sempit Dan orang-orang yang menahan amarahnya Dan memahamkan kesalahan orang lain Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan Dan juga orang yang maaf dia Mengerjakan perbuatan kecil Atau menjalini diri sendiri dengan melakukan perbuatan dosa Segera memingat kepada Allah Lalu memulakan anggunan atas dosa-dosanya Dan siapa lagi yang dapat menangkuni dosa-dosa selain Allah Itu tidak ada Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu Sedang mereka mengetahui Balasan bagi mereka ialah anggunan dari Tuhan Dan surga-surga yang sungainya mengalir di bawahnya Mereka kekal di dalamnya Dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang bertahan Saudara-saudara Saudara-saudara untuk menjadi orang yang bertahan Walaupun dalam kondisi Sekarang dengan karantina Tapi menyebar yang sudah berjalan dua bulan ini Mari kita terus meningkatkan ketakbangan dan kesabaran Ketakbangan dan kesabaran Tuhan adalah modal utama untuk mengandalki kondisi Tuhan yang sedang mencari menunjukkan termasuk di Indonesia Tuhan adalah istiqomah Menjalankan cerita roh dan menjauhi larangan Dan ciri khas orang yang takwa itu Adalah biaya yang mulai dari apa yang tadi disebutkan Dari dalam ayat Allah Bersegelar Secepatnya kita selalu menghormatkan dengan kepada Allah Bila tanggungan ini diterima oleh Allah Maka surga itu juga disediakan untuk kita Siapa orang-orang yang bertahwa Ciri khasnya yang bertahan Yaitu satu Orang yang suka ikmah dan sodak Baik itu di kalalaman atau kalasun Yang kedua Mampu menahan kemarahan Yang ketiga Suka memaafkan orang yang biasalah kepada kita Allah itu Mengampunan atas dosa-dosa yang bertahwa Allah dengan melapang menyediakan ampunan bagi mereka yang bertahwa Maka itu balasannya secara luar biasa Untuk tu harapan yang bergerak Saudara-saudara kita Benar-benar Mampu untuk menjalankan ke depan Pasca ruang balik ini Yaitu menjadi orang-orang yang bertahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang bertahwa Bahwa perang siapa yang bertahwa Yaitu yang bertahwa Dan orang-orang soleh Banyak menghadapi ujian berat Dengan kesabaran yang kuat Akhirnya mereka mendapat pemulihan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala yang bertahwa Misalnya Nabi Yusuf Itu di karantina di perut Ikan Akhirnya mendapati mati yang bertahwa Lalu yang kedua Nabi Yusuf Di karantina di penjara Akhirnya keluar menjadi nabi dan raja Yang ketiga Nabi Muhammad SAW Melakukan karantina di Tidu Amiro Selama waktu Tuhan Akhirnya diwahirkan surat pangkalan Yang bisa menggawa cahaya dan rohman bagi seluruh Allah Berceri dan pangkukasi makhluk di atas Kita harus bersama dan selalu mohon Pertolongan dan perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga kita mendapat kampungan dan kemuliaan Dan dari otot setelah wabat ini Mem... Akan menyerahkan kita Sehingga menyerahkan setelah ini Akan berakhir untuk Indonesia Jadilah yang panjang di Covid-19 ini Parah patut li Parah patut li Walau Astagullahi Wadisnari 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 Alhamdulillahi Wadisnari 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 Terima kasih.